Intro Memiliki burung dengan suara isian istimewa adalah impian semua para kicau mania Burung yang mempunyai keistimewaan tersendiri tentu memiliki nilai jual yang tinggi Untuk memiliki suara burung isian istimewa tentu hal ini tidak bisa didapatkan begitu saja Harus ada proses dan waktu yang harus kita lakukan Seperti pemasteran contohnya Pemasteran menjadi seni tersendiri bagi para kicau mania Baik yang senang berlomba maupun penggemar burung rumahan Bagi kicau mania yang gemar mengikuti kontes Pemasteran dianggap hal yang wajib dilakukan Agar kacauannya lebih rajin bunyi dengan suara yang bervariasi Pemasteran dengan suara yang tepat dapat memberi nilai lebih bagi beberapa jenis burung kicauan Baik untuk lomba maupun untuk rumahan saja Namun tak sedikit juga para kicau mania yang kesulitan melatih burungnya dengan suara yang diinginkan Namun teman-teman gak usah khawatir Karena di video ini saya akan membahas cara pemasteran yang tepat untuk semua jenis burung Oke gak usah basa-basi lagi kita ke inti videonya Metode Pemasteran Burung Teman-teman bisa memaster burung dengan dua cara Yaitu menggunakan suara burung hidup dan suara mp3 Metode Pemasteran Burung Hidup Jika teman-teman menggunakan metode pemasteran burung yang hidup Namun metode ini membutuhkan dana yang tidak sedikit Karena burung masteran harus berada dalam kondisi kacor atau rajin bunyi Tentunya harganya juga relatif mahal Beberapa jenis burung yang kerap dijadikan sebagai burung masteran Antara lain burung lovebird, celilin, cucak jenggot, kapas tembak, dan lain sebagainya Jika teman-teman memilih metode ini Tempatkan burung yang akan dimaster dalam ruangan Yang berisi satu atau beberapa jenis burung masteran Burung yang akan dimaster sebaiknya dikerodong Lalu digantang tak jauh dari burung masterannya Metode Pemasteran MP3 Jika teman-teman memilih metode dari suara mp3 Metode ini terbilang praktis dan tidak membutuhkan dana yang banyak Pemasteran menggunakan suara mp3 Kini juga semakin digemari Karena ya, murah itu Bahkan aneka suara rekaman burung bisa kita dapatkan secara gratis di web-web tertentu Untuk pemasteran menggunakan mp3 Membutuhkan beberapa cara agar hasilnya efektif Antara lain yaitu Suara mp3 harus berkualitas Dalam arti bersih dari suara noise atau suara lain yang mengganggu Selanjutnya atur volume perangkat yang digunakan saat pemasteran Agar suara tidak pecah atau terlalu kencang Yang justru membuat burung tidak nyaman Pilih waktu pemasteran yang tepat Waktu yang tepat dalam pemasteran burung adalah hal yang sangat penting dilakukan Dan menjadi hal yang dasar sekali Apalagi jika kita memaster menggunakan mp3 Jadi waktu yang tepat adalah saat burung sedang istirahat Teman-teman tentu sudah mengetahui kapan waktunya burung sedang istirahat Sebagian besar, burung mulai istirahat dari sore sekitar pukul 5 petang hingga sampai pagi Jadi teman-teman bisa mulai memaster burung dari setelah sholat ishak sampai jam 5 pagi Tentunya dengan suara audio yang rendah Namun terdengar jelas Oke teman-teman itulah beberapa cara pemasteran yang tepat untuk burung kicauan Inti dari video ini adalah Karakter suara burung masteran harus cocok dan sesuai dengan dasar suara lagu burung yang akan dimasteri Dan pemasteran harus dilakukan dengan konsisten agar mendapatkan hasil yang maksimal Terus support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe-nya Oke semoga bermanfaat Terima kasih Salam Kicau Mania Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax